Di dalam tenda raja, raja menyuruh Selim untuk bersama Cihangir berburu esok hari dan jangan kembali sampai mendapatkan perintah darinya. Selim pun bertanya apakah raja dan kakaknya Mustafa akan ikut bergabung. Namun raja tidak menjawab hanya menyuruh Selim untuk pergi. Selim pun tidak bisa berkata-kata, ia hanya menuruti ayahnya. 6 Oktober 1553 Di pagi hari, Jelaga berdiri di pintu kereta. Mereka pun membuka pintu kereta dan para prajurit pengesekusi keluar dari dalam. Nampak salah satu dari pengesekusi membawa tali di dalam genggamannya. Jelaga mengatur mereka untuk masuk ke dalam tenda raja. Sejak kedatangan Jelaga menjadi prajurit pribadi Rustem, Mimin sendiri merasa takut untuk pertama kali melihat wajahnya. Karena menurut Mimin pribadi, wajahnya terlihat menyeramkan dan licik. Namun karena kehadiran Jelaga, kekuatan Rustem semakin kuat. Banyak hal yang dilakukan Rustem menjadi berhasil karena Jelaga. Meskipun bagi Mimin, tiap lihat wajahnya si Jel ini sangat menyeramkan. Tapi dia memang prajurit pemberani, pintar dan setia bagi tuannya. Di dalam tenda Mustafa, ia melamun duduk di meja kerjanya. Ia memikirkan banyak hal. Ia merasakan firasat buruk akan terjadi pada dirinya. Ia pun mulai menulis. Dan jimat yang diberikan oleh ibunya, sebagai perlindungan dirinya telah terjatuh, tanpa Mustafa sadari. Muhtemelen siz hiç okuyamayacaksınız. Ia pun mulai menuliskan surat untuk raja. Yang isinya, Rajaku, surat yang aku bawa dengan hatiku ini, mungkin tidak akan pernah kamu baca. Aku menulis surat ini untuk masa depan yang tidak aku lihat. Ini hanyalah harapanku, mimpiku. Jika harapanku tidak menjadi kenyataan, dan kamu menemukan surat ini, itu berarti kamu telah membunuhku. Nampak kalau sekarang pangeran telah bersiap, dan ia pun memakai pakaian putih. Warna pakaian yang tak pernah ia pakai sebelumnya. Warna putih yang seakan mengartikan, kalau hatinya yang bersih. Ia juga memegang surat yang sebelumnya ia tulis, kemudian memasukkannya ke dalam pakaiannya. Altyazı M.K. Ia pun meninggalkan tendanya Dimana bisa kita lihat Cimat itu telah tertinggal di sana Di Kem Raja Terlihat Raja memakai pakaian yang sebah hitam Ia mengartikan hatinya kini dipenuhi oleh kegelapan Ia duduk di dalam tendanya Menantikan kedatangan putranya Cihangir yang sedang membaca di dalam tendanya Kemudian ditatangi oleh Selim Selim yang sebelumnya mendapatkan perintah dari Raja Untuk pergi berburu Ia pun mengajak Cihangir untuk berburu Agar Cihangir mau ikut Selim pun mengatakan Kalau ayah dan kakak mereka Mustafa Akan datang menyusul mereka Di Kem Mustafa Atmaja berpesan kepada Yahya Kalau saat ia memberikan signal Maka pemerontakan akan dimulai Dan saat itu Tenda Raja dan Rustem akan dikelilingi Yahya pun mengerti dan ia harus menunggu signal itu Untuk ikut bergabung dalam kampanye Ia pun berkata Semoga Tuhan membantu mereka Pangeran pun berjalan Terlihat pangeran begitu gagah dengan pakaian putih itu Dengan pakaian itu ia terlihat cocok menjadi Raja Mustafa mendekati Yahya Yahya menata pangeran dengan wajah penuh kesedihan Mustafa berkata Kamu akan menjadi pemimpin para tentara kan Yahya pun menjawab Ya aku akan memimpin para prajurit Mustafa pun memeluk Yahya sebelum ia akan pergi Ia juga berkata Semoga Tuhan melindungi Yahya Seakan-akan mengucapkan kata-kata terakhirnya Mustafa berkata lagi Kalau hubungan pertemanan mereka sangat berarti baginya Melebihi dunia ini Di dalam tenda Rustem juga merasa khawatir Jal lalu datang menginfokan Kalau semuanya telah siap Jika terjadi pemberontakan Maka dirinya dan Raja akan segera pergi dari kem Rustem kemudian berkata Kalau Semis Aga Mengatakan ia akan membuat kesepakatan dengan Janisari Tapi kita tidak tahu Kalau ia akan menepati kata-katanya Ini akan menjadi ujian baginya Apakah ia setia bagi kita atau sebaliknya Di tempat lain Pangeran kini sudah berada di pertengahan jalan Ia menuju ke kem Raja Dan ia sudah bisa memandang kem itu dari kejauhan Ia bersama Atmaja dan dua orang prajurit Ya seperti apa yang diminta oleh Raja Ia tidak boleh datang dengan seluruh prajuritnya Di kem Raja Korkut dan Besir Mengatakan kalau sebentar lagi Pangeran akan tiba Korkut pun bertanya di mana keberadaan Hikmet Namun Besir menjawab kalau ia tidak tahu Tidak lama seorang Janisari menyampaikan Kalau Hikmet menunggu mereka berdua di dalam tendanya Besir pun bertanya apakah terjadi sesuatu Pria itu kemudian menjawab kalau ia tidak mengetahuinya Hikmet hanya mengatakan ada sesuatu yang penting Mereka berdua pun menuju ke sana Kembali ke Pangeran Ia pun dihadang oleh pasukan Janisari Pemimpin Janisari pun memperkenalkan namanya Mustafa pun menanyakan apa keinginan dari Hussein Hussein berkata Ia sama seperti budak yang lainnya Ia mencintai dan setia kepada Mustafa Kami ingin menghentikanmu Dan jangan pergi Mustafa pun menjawab Kalau ia menyambutnya dan menghargai keberaniannya Jangan lupa kamu berada di sini Bukan untuk menghentikanku Tapi berjalan bersamaku Hussein pun memohon agar Pangeran Tidak melanjutkan perjalanannya Karena jalan itu menuju kegelapan Mereka akan membunuhmu Namun Mustafa memerintahkan Agar Hussein menyingkir dari jalannya Dengan berat hati Hussein pun membuka jalan Untuk dilalui oleh Pangeran Di dalam tendanya Hikmet menantikan kedatangan Korkut dan Besir Saat Korkut dan Besir sampai Hikmet pun meminta maaf Kemudian keduanya pun dibunuh Dan Jal kemudian masuk Ia berkata kepada Hikmet Bahwa ia akan mendapatkan hadiah Atas kesetiaannya Ya rupanya Hikmet tidak mau mendukung Pangeran Mustafa Sebaliknya ia berada di sisi raja Di lain tempat Nampak kalau Selim dan juga Cihangir Telah pergi dari kem untuk berburu Namun Cihangir mengatakan Ia akan kembali ke kem Hingga Selim berkata Apa yang diinginkan oleh Cihangir Apakah ia ingin menantang perintah raja Dan membuat raja menjadi marah Cihangir pun memastikan Apakah raja dan Mustafa Pasti akan menyusul Selim pun menjawab Bukankah kamu sendiri mengatakan padaku Kalau raja sendiri yang berbicara padamu Bahwa ia tidak akan melukai Mustafa Cihangir pun jadi terdiam Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya Sementara Pangeran nampak kini Sudah memasuki kem raja Raja pun yang berada di tenda Mendengar suara sorakan Para janisari yang menyambut Pangeran Mustafa Dan di lain tempat Yahya bersiap menunggu signal Yang telah dikatakan oleh Atmaja sebelumnya Kembali ke Mustafa Ia pun turun dari kudanya Dengan penuh keberanian Dan kepercayaan kepada sang ayah Ia datang sendirian menuju tenda raja Ia datang untuk membuktikan Kalau antara ayahnya dan dirinya Memiliki cinta yang kuat Yang bisa mengalahkan apapun Ia datang untuk membuktikan Kepada orang-orang Bahwa ayahnya tidak seperti Yang dikatakan oleh orang-orang Atmaja pun mengecek ke tenda Apakah sesuai dengan strategi mereka Namun rupanya Ia mendapati tenda rustem tidak dijaga Ya karena sebelumnya Bayu Korkut dan Besir telah dibunuh Sementara Hikmet Nampak berdiri di sebelah semis Ia pun sadar Kalau Hikmet sudah menghianati mereka Dengan terburu-buru Atmaja segera menaiki kudanya Ia ingin secepatnya pergi dari Kem Raja dan membuat signal Kemudian terlihat juga Pangeran sudah hampir memasuki tenda raja Yahya terlihat menunggu signal itu Ia berkata dalam hatinya Ayolah Atmaja Dimana kamu Yahya sama sekali tidak tahu Perkembangannya Karena ia hanya bisa bergerak Jika mendapatkan signal Dari Atmaja Atmaja terus memacu kudanya Dengan sangat cepat Namun nampak seorang pemanah Yang akan memanah dirinya Ia pun terkena panah itu Namun ia terus melaju Di dalam hutan Selim dan Cihangir berdiam diri Cihangir kemudian bertanya Apakah kamu tidak menyembunyikan Sesuatu dariku Selim pun menjawab Kamu sudah menanyakan Berkali-kali Cihangir Cihangir nampak gelisah Menunggu kedatangan Raja dan Mustafa Yang dipikirnya akan bergabung Dengan mereka Cihangir melihat ke atas Dan dilihatnya burung gagak Berterbangan Ia makin cemas Dan akhirnya berteriak Mulai menyadari Apa yang terjadi Ia bertanya lagi Apakah kamu membohongi diriku Ayah dan Mustafa Tidak akan bergabung kan Selim kemudian menjawab Kenapa aku harus Membohongimu Raja sendirilah yang Memerintahkanku Cihangir kemudian mengatakan Kamu membawaku kemari Karena ayah akan membunuh Mustafa kan Cihangir pun bermasa meninggalkan Selim Tapi Selim mencegahnya Cihangir kemudian meminta Agar Selim Menyingkir dari jalannya Namun Selim memeluknya Cihangir pun menangis dengan keras Memanggil-manggil kakaknya Sementara Selim Juga ikut menangis Sambil menahan Cihangir Di Istanbul Hurem Sultan berdiri Di dekat perapian Dan menunggu dengan cemas Tentang apa yang akan terjadi Dengan Mustafa Sementara di Amasya Mahide Fran sedang bersama Mehmet kecil Ia pun mendengar suatu suara Ia pun mengecek keluar Ia pun melihat burung yang rupanya Terjatuh dan mati Mehmet pun bertanya Mengapa burung itu mati Mahi kemudian memeluk Mehmet Dan perasaannya menjadi sangat cemas Jal Mahmud yang berdiri di depan tenda Meminta pangeran Mustafa Untuk melepaskan jubah dan pedangnya Mustafa pun melepaskan jubah dan pedangnya Ia pun mulai masuk ke dalam tenda Jalaga mengikutinya dari belakang Ia melihat sang ayah berdiri Membelakanginya Sementara di luar tenda Beberapa pasukan berlari Dan membentuk barisan di tenda raja Sebagai perlindungan Agar tidak ada yang boleh masuk ke dalam Ahmed hanya bisa berdiam Menyaksikan para tentara yang melindungi tenda raja Sama halnya dengan Hussein Sementara Rustem dari dalam tendanya Ia melihat pasukan yang melindungi tenda raja Ia sadar kalau Mustafa pasti sudah masuk ke dalam tenda Kembali ke dalam tenda raja Mustafa pun menyapa raja Raja kemudian menengok dan melihat ke arah Mustafa dengan kemarahan Raja kemudian berkata Kamu telah menghianatiku Mustafa Kamu menghianatiku Mustafa sama sekali tidak berbicara Raja lalu masuk ke dalam Dan duduk di atas tahtanya Mustafa pun mengikuti raja Ia berpikir dengan raja duduk Maka ia akan mulai menjelaskan segalanya Raja menatapnya dengan tajam Dan Mustafa masih tidak berbicara Hingga tiba-tiba Dari balik tirai Muncullah para Al Gojo yang akan mengesekusi Mustafa Mereka berdiri mengelilingi Mustafa Mustafa kaget Tapi dia sudah terkepung Dan akhirnya mulai melawan mereka Para Al Gojo itu memegangnya dan seorang lainnya Kemudian menjeratkan tali ke lehernya Mustafa berteriak memandang raja Ia mengatakan Kalau dirinya tidak berhianat Namun raja yang sudah dipenuhi dengan kemarahan Tidak peduli Ia ingin melihat putranya Segera mati Mustafa berhasil melepaskan diri Dan melemahkan mereka semua Melihat para Al Gojo nya Kualahan menghadapi Mustafa Raja kemudian berdiri Dan berteriak Menyuruh mereka agar cepat-cepat Membunuhnya Mustafa kemudian berlari Hendak keluar tenda Raja pun berteriak agar menangkap Mustafa Kali kedua Tali berhasil diikatkan ke leher Mustafa Mustafa yang merasakan kesakitan Ia pun memanggil ayahnya Ia tidak lagi memanggil dengan sebutan raja Tetapi ayah Ia terus memanggil-manggil ayahnya Namun sama seperti sebelumnya Raja dengan tega hanya menonton kematian putranya Mustafa kembali berhasil melepaskan diri Ia pun berlari Dengan sisa tenaganya Tapi Jal Mahmud menghadangnya Dan menangkap tubuh Mustafa hingga terjatuh Seorang Al Gojo lalu datang membawakan tali Hingga Jal pun menjerat leher Mustafa Dengan sekuat tenaga Hingga Mustafa tidak bernafas lagi Raja mendekati tubuh Mustafa dan meminta Jal Untuk menyingkir dari tubuh Mustafa Dengan sekuat tenaga Raja mengangkat tubuh Mustafa yang sudah menjadi mayat Ia seperti melihat Mustafa kecil dalam pangkuannya Raja menjerit memanggil-manggil nama Mustafa Ia berharap kalau Mustafa bangun lagi Dan kemudian Raja pun menangis dengan pilu Raja menjagatkan Raja menjagatkan Terima kasih.